Menunggu waktu berbuka sambil bermain meriam bambu. Atau bermain layang-layang juga sama asiknya lho. Tapi jangan sampai mengganggu husunya ibadah di bulan Ramadan ya. Ikuti cerita kami dalam cerita santri kali ini ya sahabat. Assalamualaikum sahabat santri. Sekarang kita sudah berada di kota santri. Iya, Cirebon. Kota Cirebon dijuluki sebagai kota santri karena banyak sekali pondok pesantren di kota ini. Salah satunya pondok pesantren Al-Hikmah. Sahabat, pondok pesantren Al-Hikmah ini berada di desa Bobos dan berdiri pada 20 Juli 1998. Sahabat, para santri di sini juga memiliki banyak prestasi yang gak kalah hebatnya lho. Pondok pesantren Al-Hikmah juga memiliki santri pria dan juga wanita dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi secara keseluruhan, santri yang pondok pesantren di Al-Hikmah ini adalah 950 A. Dan untuk jenjang SMP itu totalnya 630 putra dan putri. Kalau rinciannya untuk putri 360 dan untuk putra itu 270. Assalamualaikum sahabat. Kenalin, namaku Hilbram Sujana. Tapi teman-temanku biasa memanggilku Ibam. Aku salah satu siswa SMP di pondok pesantren Al-Hikmah. Salah satu alasanku ingin mondok di pesantren Al-Hikmah Karena aku memiliki cita-cita sebagai ulama muda sahabat. Amin. Waktunya sekolah dulu sahabat. Pagi yang cerah di bulan Ramadan membuatku semangat untuk belajar. Jangan cepat lemes ya sahabat. Pelajaran di bulan Ramadan dimulai. Hmm, terasa perbedaannya sahabat. Semangat. Kita akan belajar dari buku paket. Nah, untuk kurikulum di Al-Hikmah ini adalah merupakan perpaduannya antara kurikulum Kementerian Pendidikan dengan kurikulum pesantren. Yang kemudian kita singkat dengan istilah kurikulum kubah-kubahta. Kurikulum berbasis Al-Quran, bahasa, dan tarbiah. Pembinaan karakter. Sahabat, usai pulang sekolah, kami punya waktu bebas sebelum holakoh dimulai. Yuk ikut aku bermain di sekitar pesantren. Sahabat, waktunya kita main yuk. Eh, tapi sebentar. Itu Fadil ngapain ya? Eh, Dio. Kamu ngapain? Mau kemana? Kok kayak habis nyangis? Eh, kangen malam lah. Udah, udah kita sing aja bareng-bareng. Ini kita main kalam yuk. Ya, kita mau main-main aja kita, nanti kita kalam. Ya, kita main-main aja, nanti nyapan aja. Fadil ternyata kangen sama orang tuanya sahabat. Tenang aja, Fadil. Kami semua ini sahabat kamu. Yaaay, akhirnya bisa main lagi ke alam sahabat. Nggak boleh lembes-lemes mulu. Jangan jalan kita. Kangen banget. Di bulan Ramadan ini, aku mau ajak teman-temanku bermain meriam bambu. Seru banget pokoknya. Ini nih, teman-teman nih, namanya meriam nih. Nih, kita main yuk. Nanti kita masukin dulu nih karbitnya, biar bisa nyala. Sahabat, kalian sudah tidak asing dengan meriam bambu ini kan? Selain disebut dengan istilah meriam bambu, di beberapa daerah, permainan ini dikenal juga dengan berbagai nama. Seperti bedil bambu, mercon bumbung, long bumbung, dan berbagai sebutan lainnya. Bahan utama meriam bambu sudah pasti bambu yang panjangnya sekitar 1,5 meter. Dan pada jarak 10 cm dari pangkal batang bambu, dilubangi sebesar ibu jari. Nah, lubang ini yang akan menjadi tempat untuk menyulut. Asalkan kita mainnya benar, gak bakal bahaya. Bahan bakar yang digunakan bisa berupa minyak tanah atau karbit. Bahan bakar tersebut dituang ke dalam lubang, lalu disulut, dan... Wah, berhasil. Bunyinya nyaring. Nah, nyaring atau tidaknya ini tergantung usia bambu. Semakin tua usia bambu, semakin nyaring bunyinya. Nah, sekarang giliran Fadil. Wah, seru banget ya sahabat. Tapi kalian harus berhati-hati. Karena jika tidak, permainan ini bisa membahayakan. Oh iya sahabat. Kalian tahu tidak kenapa permainan ini biasa dimainkan saat bulan Ramadan. Hal ini karena tradisi, di mana menyalakan meriam bambu merupakan simbol wujud syukur dan ungkapan kegembiraan setelah berhasil menunaikan ibadah puasa. Semenjak ada Covid, jarang ngelakuin kegiatan di luar. Terus juga untuk main meriam bambu, itu bikin nostalgia banget. Soalnya kayak ngulang awal-awal pas, apa, ngulang kegiatan main kayak gitu pas awal mondo. Oh, masih banyak lagi nih mainan kita. Udah, udah nanti gilet aja kegiatannya banyak nih. Dil, masih semangat, Dil. Fadil mana? Waduh, Fadil kemana nih sahabat? Panik banget kami semua kalau Fadil hilang. Tadi nggak ada yang nemenin dia nih. Cari yuk, cari yuk. Anak orang masih hilang nih. Dil. Pas Fadil hilang sih, perasaan saya sendiri sih panik banget ya pastinya. Habis itu juga kan saya juga lihat teman-teman juga pada, ya kelihatannya juga kayak panik juga sama kayak saya. Lalu kita, ya kita bantu cariin bareng-bareng soalnya. Ya dihilang kan kita juga harus tanggung jawab juga kan. Ya kalau misalnya perasaan saya sendiri sih ya, pasti ya panik sih. Di mana lagi nih anak ya? Aduh, Fadil kemana ya sahabat? Kita cari dia ke dalam hutan hingga menyusuri sungai yuk. Di mana lagi nih anak ya? Fadil. Dil. Sahabat, Fadil di mana ya? Dil. Mana nih dia nih? Eh itu. Itu Fadil. Sedang apa dia di situ ya? Di sini. Fadil di sini nih. Akhirnya Fadil ketemu sahabat. Kita takut banget Fadil kenapa-napa. Kenapa? Kenapa, Dil? Kenapa ini di sini? Kenapa ini di sini? Kenapa Dil? Ayo bangun-bangun coba. Ayo. Ini gimana nih? Aduh. Kenapa? Eh coba ayo ceritain ini. Tarik nampas, tarik nampas, tarik nampas. Tarik nampas. Aduh, Fadil kenapa nangis ya? Oke, oke. Udah, udah tenang? Tenang. Cerita-cerita kenapa? Jangan nangis. Ke bulan puasa kita harus bahagia terus. Kita harus semangat terus. Jangan nangis-nangis segini. Ya, Fadil kangen mama. Soalnya puasa tahun ini bisa bangun sama mama. Nah, ini teman-teman nih. Yang dari tadi nungguin apa aja nih lanjutannya nih. Nah, biar Fadil gak sedih. Kita ajak main lagi yuk. Enaknya main apa ya? Nah. Lama nih, gak main. Nah, udah lama kan nih gak main nih. Nah, gimana? Nah, iya dong. Sahabat, kalau tadi kita bermain meriam bambu, sekarang waktunya bermain pelotokan bambu. Kalau di tempat kalian, permainan ini namanya apa, sahabat? Seru banget loh. Nah, ini udah bisa nih. Kita main yuk. Sama si Fadil. Aduh, susah-susah gampang nih, sahabat. Yang penting, aku senang banget lihat teman-temanku pada senang. Terutama Fadil, sahabat. Sahabat, gak terasa kita udah cukup lama bermain. Sekarang kita siap-siap holapoh yuk. Tapi sebelumnya kita mandi dulu ya. Aduh, kami harus antri dulu nih mandinya. Duh, lama banget sih ini di dalam kamar mandi. Kan kita juga lama nunggunya. Ayo dong, lama banget. Jangan lupa lagi, nanti lagi. Wah, ternyata kita dikerjain, sahabat. Ternyata gak ada orang di dalam. Selesai mandi, waktunya holakon nih, sahabat. Pondok pesantren Al-Hikmah ini, fokus utamanya adalah tahfiz Quran. Dan banyak juga santri yang hafal 30 juz. Alhamdulillah. Untuk target secara umum, karena kita adalah program unggulannya adalah tahfiz Quran, maka kita dorong agar semua santri adalah menghafal Al-Quran 30 juz semenjak usia SMP. Nah, akan tetapi yang namanya santri juga berbeda-beda kemampuan ya. Oleh karena itu, target minimalnya adalah 30 juz, tapi kemudian minimal-minimalnya adalah 10 juz untuk tingkat SMP. Sahabat, sehabis kelas dan holakoh, di bulan Ramadan ini, santri juga memiliki waktu bebas sahabat. Asik! Bro, kalian pada capek gak sih? Tadi kayak pusing gitu, Pak Le, pas di kelas, makin nari makin susah aja. Pelajaran, rasa gak? Iya. Gitu kan? Gitu kan? Gitu kan? Gitu doang susah. Gampang, baru tadi. Kenapa susah-susah sih? Udah, udah, udah. Daripada kita, kan ini kita udah sisain deh sekolahnya nih. Ini kita main ke alam aja gimana? Boleh, boleh. Kita masuk tuh, ganti baju dulu. Gak suka. Sahabat, selain belajar tahsin dan tahfiz, di sini kami para santri diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan ekskul yang kami suka. Ada seni bela diri, mulai dari taekwondo, silat, ada basket dan juga futsal. Selain mengikuti kegiatan ekskul, biasanya sore hari para santri memiliki kegiatan bebas lainnya. Salah satunya bermain di sungai. Seger ya, siang-siang gini main di sungai. Tapi pas lagi asik main di sungai, tiba-tiba Pak Ustadz datang. Udah, udah, udah. Waduh, kami semua ketahuan bermain di sungai, sahabat. Kena omel deh kita semua. Kelas. Ya, ayo, kelas. Panggil teman-teman yang langsung mengangkat saya hukum. Aduh, kami bakal kena hukuman, Denny. Baris, 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 baris. Apa yang kalian lakukan di sini? Berenang. Kenapa mandiri sungai? Kan punya kolam, kolam renang sendiri. Kenapa mandiri sungai? Jenuh, Pak. Jenuh. Nah, dihukum ya. Baca surat ala-ala. Sambil kakinya jangkat satu. Sekarang sudah waktunya menjelang maghrib. Kalian bersiap-siap buka bersama. Oke. Balik. Ternyata hukumannya gak berat kau, sahabat. Selain bermain di sungai, sambil menunggu waktu berbuka, ada juga yang mengisi waktu luang dengan bermain layangan. Seru banget. Ya ampun. Saking serunya, teman kami ada yang sampai terjatuh. Ada-ada saja, sahabat. Aduh. Dih, tuh. Ah, gimana sih kalian, Pak? Kotor gue. Jatuh. 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 Kalau aku menunggu waktu berbuka dengan bermain layangan, lain lagi sih Fadil dan teman-temannya. Fadil lebih memilih menunggu berbuka di masjid sambil memberi makan ikan peliharaan. Tapi pas lagi kasih makan ikan, gak sengaja ada santri yang jatuh terpleset. Aduh. Ada-ada saja ya. Habis gak hati-hati sih. Sahabat, banyak cara menanti berbuka puasa loh. Namun, salah satu cara yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW adalah mengaji dan berdoa. Karena menjelang berbuka adalah salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Yuk, kita sama-sama berdoa dan mengaji. Yuk, sahabat. Alhamdulillah, waktu berbuka sudah tiba. Sahabat, setelah berbuka puasa, aku akan ajak kalian keliling pesantren untuk mengikuti pawai obor. Seru banget. Jangan kemana-mana ya. Alhamdulillah, waktunya berbuka sahabat. Kami buka puasa dulu ya. Oh iya, yang pimpin doa kali ini si Padil, sahabat. Wah, setelah seharian belajar dan bermain, rasanya kami lapar banget nih, sahabat. Ingat ya, makan secukupnya dan berhenti sebelum kenyang. Itu perintah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, sudah kenyang. Sekarang, waktunya sholat maghrib dulu yuk, sahabat. Usai sholat maghrib, biasanya ustad akan memberikan tausiyahnya kepada kami. Ketika kita bersedekah, pahalanya sangat-sangat berlipat ganda di sebuah suci Ramadan ini. Bagus banget isi ceramahnya Ustadz Ilham. Banyak ilmu yang kami pelajari dari beliau. Setelah tausiyah, kami lanjutkan dengan sholat tarawih. Sahabat, jangan pernah meninggalkan sholat tarawih di bulan Ramadan ya. Banyak sekali keutamaan ya. Salah satunya, Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Selesai sholat tarawih, kami punya kegiatan lain yang juga seru nih. Sahabat, ini dia momen yang paling aku tunggu di bulan Ramadan. Betul sekali, pawai obor. Pawai obor ini biasanya kita lakukan di awal-awal bulan Ramadan. Seru banget. Kita sholawatan dulu yuk sahabat. Biasanya kami berkeliling pesantren hingga lelah. Dan setelah lelah, sekarang waktunya kami beristirahat. Tapi sebelum tidur, ada pelajaran tambahan dulu nih sahabat. Terus? Nah, itu bisa. Jadi gak usah takut ya, harus berani. Ya, kasih semangat ya buat si Fadil. Kasih semangat. Semangat bisa ya. Kami istirahat dulu ya sahabat. Ayo bangun, bangun, bangun. Istekit, istekit. Waktunya sahur, 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 sahur. Bangun, bangun. Najuan, Ibram. Ayo bangun, bangun, bangun. Fahlevi. Waktunya sahur sahabat. Ayo semangat. Jangan ngantuk teman-teman. Ayo bangun, bangun. Sahur, sahur, sahur. Kebersamaan dengan teman-temanku di Pondok Al-Hikmah membuatku merasa nyaman dan menemukan keluarga baru. Oh iya, doakan aku ya teman-teman supaya tujuanku belajar di Al-Hikmah bisa tercapai semuanya. Amin. Amin.